Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah informasi yang cukup mengejutkan. Beliau Kiai Hajjum Zuber, beliau adalah pengasuh Pondok Santren Usrohana, Montong Tuban, Jawa Timur, juga beliau Kiai Ansori, di mana beliau pengasuh dari Pondok Santren Terbiatu Tulap, Soko Tuban, Jawa Timur, menyatakan sikapnya tentang prihal Nasab Ali. Juga beliau Kiai Mubarok, Kiai Hajjum Mubarok, ini ya kalau tidak salah, dia juga menyatakan sikapnya dengan cukup tegas tentang prihal ramai-ramai Nasab. Bagaimana yang telah dia mengungkapkan. Tentu informasi ini penting untuk kita ketahui bersama, untuk kita simak seperti apa dan bagaimana. Jadi beliau akan sampaikan dengan ketegasannya. Mari kita simak. Namun sebelum kita ke videonya, seperti biasa. Kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya kira isyarah ini telah jauh disyarahkan oleh para pendiri bangsa kita. Maka bangsa kita, pendiri bangsa kita mengatakan kerakyatan yang dibibet. Jadi rakyat semuanya kita rakyat Indonesia yang sama-sama berhak berdekat di tempat tinggal di Indonesia dengan menggalin kerjasama, berkuah, kerukunan bersama-sama, saling mengergai, saling mencintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi polemik tentang Bahlang ini. Maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan Duryah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian, kitab ansar, dan sejarah-sejarah apalagi ada yang nomor 3 adalah DNA itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan Duryah Kandil Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin anu yakin bahwa mereka itu bukan Duryah Muhammad SAW. Ada dasarnya sebuah hadis Rasul Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 atau kaji seorang lagi yang mengaku ahlul baiknya kanji Nabi Muhammad s.a.w. padahal sebenarnya mereka ini bukan duriah kanji Nabi atau ahlul baik Rasulullah Muhammad s.a.w. apalagi mereka itu menyatakan kekasih Allah dan sebagainya, kekasih Allah itu ciri hanya bukan begitu innam awliya ilmu takun maka kekasih Allah itu adalah takwa takut kepada Allah ciri-ciri mereka tidak takut kepada Allah maka dengan pernyataan tadi sudah jelas aku yakin anda mereka bukan diriahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala allihi wa syabihi ajma'in saya Mubarak Ketua Tampidiyah pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU wilayah Provinsi Jawa Tengah Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Habib yang sampai hari ini masih rame dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin hakul yakin bukan duriah Rasulullah Muhammad SAW Keyakinan saya bukan tanpa alasan Alasan saya, saya melihat dari sudut pandang akhlak bukan dari nasab karena saya bukan ahli nasab saya melihat para oknum-oknum Habib ini akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad SAW banyak melakukan kebohongan-kebohongan pemalsuan-pemalsuan bahkan ketika salah pun para oknum Habib ini tidak pernah mau menyadari kalau dirinya adalah salah contoh pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama pembelokan sejarah Jatman ini kan jelas sudah benar jelas-jelas salah tetapi justru Habib yang melakukan pembelokan sejarah NU dan Jatman tidak merasa bersalah bahkan di setiap pidatonya selalu menyampaikan berteriak-teriak kita jangan mau dipecah belah kita jangan mau diadu domba padahal pengadu dombanya adalah orang yang melakukan pembelokan sejarah NU dan pembelokan sejarah Jatman juga sejarah bangsa ini ini saya semakin yakin karena para oknum Habib ini termasuk Raja Tega Tega mewalsu Tega melakukan suatu kebohongan dan tidak merasa bersalah juga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan permintaan maaf saya kira itu alasan-alasan saya kenapa saya semakin yakin hakul yakin kalau Habib bukan diri Rasul salah satunya adalah bagaimana yang saya sampaikan tadi demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kita saksikan bersama dari apa yang telah beliau sampaikan dan video tersebut saya rasa pentingnya untuk sampai kepada kalian ya artinya biar kalian tahu bagaimana sikap beliau bagaimana ketegasan beliau ketegasan beliau ketika mengungkapkan menyampaikan sikapnya tentang nasab habaib atau nasab balau keturunan Ubaidillah tentunya ketika kita sudah menyimak dari narasi tersebut kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan beliau tadi yang memakai baju hijau beliau adalah Yayi Hajam Zuber beliau pengasuh pondok pesantren Musirol Hana Musirol Hana Montong Tuban Jawa Timur Jawa Timur kemudian yang sudah kita lihat juga tadi yang memakai baju putih dengan kacamata dan di depannya dan di belakangnya tadi sudah kita lihat ada kitab-kitab beliau adalah Kiai Ansori beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Tarbiatutulap Sokotuban Jawa Timur dan setelahnya artinya setelah kita menyimak beliau berdua artinya teman-teman saya rasa tidak asing setelah itu adalah Kiai Baruk bagaimana sikap beliau bagaimana ketegasan beliau saya rasa bisa teman-teman merasakan bisa teman-teman lihat seperti itu semakin hari semakin banyak yang bermunculan mendukung tesis Kiai Imat di dalam polemik nasab ini tentu kita harus membangun kesadaran kita artinya mari kita mesti melangkah dengan langkah yang sehat berpikir dengan pikiran yang sehat pula seperti itu mungkin itu saja dari Al-Fakir atau Fisul salam hormat saya kepada para netizen baik Anda yang pro ataupun yang kontra dari saya terima kasih mungkin itu saja apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari ungkapan ini dari narasi ini saya sebagai pemilik channel atau Fisul mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi jika ada kekeliruan kesalahpahaman dari ungkapan narasi yang telah saya mengukakan jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya akhirul kaul ikhtinat surat al-mustakim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya